Intro Saudara-saudariku terkasih salam berkah dalem Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 26 Juni 2024 Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Permanungan kita diambil dari Injil Mateus 7 ayat 15 sampai 20 Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Saudara ku terkasih Dalam Injil hari ini Yesus memberikan pesan pada paramu pingkutnya Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti doma Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Inilah tantangan yang terjadi pada masa sekarang ini Karenanya Yesus mengingatkan kita untuk bersikap hati-hati Sebab wajah kejahatan sering muncul dalam kebaikan Saudara ku terkasih Dalam pelayanan kita baik di gereja, di tempat kerja maupun di tengah masyarakat Sering kita temukan orang-orang yang seperti Yesus katakan dalam Injil hari ini Nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti doma Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang berpenampilan menarik Sopan tapi ternyata licik Tukang fitnah Dan masih banyak hal yang sungguhnya berbeda dengan penampilannya Bagi saya inilah kepalsuan yang muncul dalam wajah kebaikan Orang-orang itu mungkin kita Hal ini bisa terjadi dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, di tempat kerja kita Karena Yesus mengingatkan kita untuk waspada terhadap berbagai macam kepalsuan itu Tapi bagi saya yang paling pentingnya adalah Yang perlu kita lakukan bersama adalah Bahwa sesuatu yang dari luar itu dapat kita atasi Tapi yang perlu kita waspada adalah diri kita sendiri Jangan sampai kita melakukan apa yang dikatakan Injil hari ini Manusia-manusia yang penuh dengan kepalsuan Karena itu jaga hati kita Jaga pikiran kita agar tetap baik dan pantas Di hadapan Tuhan dan sesama Supaya apa yang ada dalam hati kita yang baik itu terekspresi Dalam sikap yang baik kita Amin Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati Bagi saudaraku sekalian Bapak Putra dan Rauh Kudus Amin Rauh Kudus Nasaret Doakanlah kami Amin Berkah Dalam Terima kasih telah menonton